dia sudah punya karamat yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala orangnya sudah berkaramat sudah berkaramat misalnya orang ini orang ini sudah diberi Allah karamat misalnya melipat tempat dan masa melipat tempat orang kemakah musimnya 10 jam mungkin hitungan detik sudah sampai ke sana orang yang becah Quran untuk paling bisa misalnya sehatam sehari ini 3 jam sudah hatam Quran sudah dilipat Allah kepadanya itu masa dilipat Allah kepadanya tempat karena kemana ini pergi hitungan detik sampai ke sana jadi ini merupakan cubaan pertama bagi orang yang duduk disini orang yang duduk di makam Tauhid Af'al ini orang yang sudah merasa nyaman berzikir tadi yang sudah hatinya bersih dari dendam dan sebagainya itu itu cubaan pertama yang diberikan Allah kepadanya karena kabul doa ditolong atas orang-orang yang memusuhinya sehingga dia sudah merasa nyaman disitu dan terhenti sampai disitu ada dia lagi ingin himmah untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi lagi dan terkadang hati itu terhenti di makam Nur Iman atau makam Tauhid sifat nah ini sudah naik tadi asalnya ini di makam Nur Islam asalnya dia di mantap di Tauhid Af'al sekarang dia sudah naik dia kadang peduli orang datangan kepadanya dia tidak peduli doanya kabul dia kadang peduli segala macam ma'unah yang diberikan Allah dia kadang peduli dia tetap hendak naik ke tingkatan di atas naik ke atas ke makam Nur Iman naik dia ke atas ke makam Tauhid sifat sehingga dia bukan hanya lagi menyaksikan piil Allah tetapi bila dia melihat sesuatu dia melihat bahwa itu sesuatu adalah merupakan kudrat iradat ilmu dan hayatnya Allah subhanahu wa ta'ala ini lebih mantap lagi lalu dulu melihat apa mendengar apa itu piil Allah ini sudah naik melihat batu itu batu adalah kudrat iradat ilmu hayat daripada Allah subhanahu wa ta'ala artinya itu batu menunjukkan Allah itu kudrat Allah itu punya iradat Allah itu punya ilmu hayat dan sebagainya maulah ada batu kadang peduli kudrat Allah kadang peduli iradatnya kadang peduli ilmunya kadang peduli hayatnya jadi ini orang sudah naik tingkatannya nih sudah naik terkadang hatinya terhenti di situ dia tidak akan naik lagi ke makam yang lebih tinggi makam Nuril Ihsan atau makam Tauhid Biza dia akan sampai ke makam Tauhid Biza ini pun kalau ada sangat langka manusianya kalau zaman dahulu masih banyak aja orang-orang yang duduk seperti ini yang makam Tauhid Sifat kalau wah ini tinggal kalau sekarang tinggal banyak buku-bukunya sekarang hanya banyak kisah-kisahnya hanya banyak karangan-karangannya kalau dulu memang banyak manusianya yang duduk di makam ini yang duduk di kelas ini mereka sudah sampai ke Tauhid Sifat sampai kepada makam Nurul Iman ini dia tidak naik ke makam Nurul Ihsan atau makam Tauhid Zat wa zalik yang demikian itu sebabnya sama seperti di atas tadi Himmahnya sudah lemah Himmahnya sudah lemah keinginannya sudah kadang-kadang lagi untuk naik nah sehingga dia terhenti di situ ini sudah orang wali ini wali sudah ini sudah derajat wali orang yang sudah mantap duduk di Tauhid Sifat itu sudah orang wali karena wali itu pun ada makam-makamnya ada tingkatan-tingkatannya nah orang yang sudah mantap di Tauhid Sifat nah itu sudah termasuk ulungan kekasih Allah nah dia sudah merasa cukup di situ sebabnya kenapa dia tidak mau lagi naik ke atas karena sudah lemah keinginannya wa imma li ru'yati anna holghayah allati laisa syai'un wara'aha ada kalanya dia melihat bahwa itu merupakan puncak yang sudah tidak ada lagi di belakangnya wa imma lil'unsibhi biwujudil halawah fihi ada kalanya dia terhenti itu karena sudah senang dengan adanya halawah adanya kemanisan ibadah batin kelezatan ibadah batin yang dirasakannya wa imma lil'unah ahbihi ada kalanya pula dia terhenti itu karena dia sudah merasa puas dengan demikian kemudian karena orang yang sudah mantap duduk di makam tauhid sifat ini lahul karamah minallah subhanahu wa ta'ala dia sudah punya karamat yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala orang ini sudah berkaramat sudah berkaramat misalnya orang ini orang ini sudah diberi Allah karamat misalnya melipat tempat dan masa melipat tempat orang kemakah musimnya 10 jam mungkin hitungan detik sudah sampai ke sana orang yang becah Quran untuk paling bisa misalnya sehatam sehari 3 jam sudah hatam Quran sudah dilipat Allah kepadanya itu masa dilipat Allah kepadanya tempat anak kemana ini pergi hitungan detik sampai ke sana dia sudah merasa nyaman dengan itu sudah merasa cukup dengan itu sehingga tidak ada keinginan lagi untuk naik ke tingkatan yang lebih tinggi yaitu nurul apa tauhid bizzat tadi tauhid bizzat atau nurul ihsan ini sudah merasa cukup di nurul iman sudah merasa cukup di tauhid sifat karena sudah ibadah zahirnya sudah lezat ibadah batinnya sudah lezat apalagi ibadah zahir sudah lezat ibadah batin sudah lezat anak kemananya pergi hitungan detik sampai ke sana banyak pula mereka itu hanya sampai disitu tidak ingin lagi melanjutkan kepada yang lebih tinggi yaitu makam nurul ihsan nah para muhibbin rahimakumullah wa'imma li'adami sayihin mursidin ada kalanya pula dia terhenti disitu karena ketiadaan guru yang membimbing dia gurunya misal wafaat misalnya sehingga tidak ada lagi yang bisa mengarahkan dia untuk bisa naik tingkat kepada selanjutnya karena orang yang beserta guru tidak boleh tidak si guru itu pasti akan memberangkatkan dia kepada tujuannya kalau dia terus beserta gurunya gurunya pasti akan membawanya sampai kepada tujuan puncak yaitu bisa mentauhidkan zat Allah subhanahu wa ta'ala jangan lupa tolong subscribe like and share habibisana habibisana habibisana